Kapal ikan asal Malaysia tersebut diamankan pada Kamis 4 Mei pukul 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat di perbatasan antara perairan Karimun dengan perairan Rangsang Provinsi Kepelawan Liau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kapal yang dinahkodai oleh MS, 24 tahun dan 4 anak buah kapal yakni NR, MM, AN, SR tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dan surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Kepala Satuan Patroli Daerah Pol Air Kepri AKBP Danu Waspodo mengatakan saat petugas datang mereka baru menyebar jaring ikan. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan 1 unit kapal ikan asing JHF 7195B, 1 set alat tangkap berupa jaring, 5 lembar kartu identitas Malaysia, dan 1 unit GPS atau Fish Finder. Di patroli ya, ada patroli di tonel air di daerah Karimun. Kemudian kita ada program namanya PPK, P2K tentang illegal fishing. Jadi memang ditugaskan untuk target kita adalah penangkapan kapal ikan asing atau illegal fishing. yang memasuki perairan Kepri ini, termasuk wilayah Karimun. Nah ini kita kedapatan lagi patroli di sana, kapal kami 2003, mendapatkan kapal ini lagi menjaring, jaringnya lagi di trolinya lagi sebar. Barang bukti berapa banyak bang? Barang bukti berapa banyak di kapal ini ikan? Untuk barang bukti kita hanya kapal ini sama jaring ya, jaring troll. Mereka baru menurunkan jaring, menjembat jaring. Ini kapal apa bang? Ini kapal ikannya. Dari? Dari Malaysia. Malaysia. Malaysia iman? Dari Malaysia. Pontian? Pontian, Johor. Pontian, Johor. Johor. WNL semua? Ada 5 awak kapal di sini, semua dari Johor. Saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari anak buah kapal. Kapal tersebut terbukti telah melanggar dan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Saat ini kapal sudah diserahkan ke PSDKP di Jembatan 2 Barelang untuk proses penyidikan. Nakoda kapal terbukti melanggar Pasal 26 Ayat 1 Junto Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Moham Zani, Kelas 7, menginformasikan.